Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Rompest Jemara hari ini adalah hari terakhir aku di Pulau Sumbawa dan saat ini aku berada di Sarenduha di wilayah Dompu ya jadi disini ada salah satu spot menarik yaitu Pantai Ombo dan spot safana yang dinamakan Sarenduha Nah jadi dari tempat ini kalian bisa melihat spot Gunung Tombola yang ada di belakang aku kalian juga bisa melihat spot Pantai dan tentunya spot Padang Sapana ini bagus banget ya jadi Sarenduha ini sangat strategis menurut aku karena kalian bisa menikmati berbagai macam sport di sini dalam satu tempat ya jadi ini bagus banget ya cuman di sini yang aku sayangkan dibawah sana ada lumayan banyak sampah dan sepertinya tempat ini kurang diurus ya padahal itu bagus banget maaf ya suara aku serah karena aku lagi 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 nggak enak badan teman-teman bisa lihat disana ada pantai tapi tebing-tebingnya tuh udah mulai aberasi ya cuman teman-teman itu membuat pantai ini jadi kelihatan kayak broken beach yang indah gitu dan disitu ada beberapa spot foto itu adalah spot Gunung Tambora ya tuh kelihatan jelas dari sini cantik banget ya Allah nah jadi matahari terbitnya ada di sebelah sana nah ini ada bangunan dan situ ada spot foto di sini laut lepas so sini indah banget teman-teman untuk informasi kawasan Sarenduha ini berlokasi di Desa Doropeti kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat di tempat ini kalian bisa menikmati spot sunrise dan sunset sekaligus ya karena tempatnya itu strategis banget nama Sarenduha berasal dari kata sarai yang berarti pasir dan duha yang berarti runtuh karena tempat ini merupakan saksi bisu dari letusan Gunung Tambora berabad-abad tahun lalu dan di sebelah sisi pantai terdapat sebuah tebing yang mulai runtuh terkena abrasi laut tapi tidak berbahaya karena menciptakan keindahan sendiri ya saat kalian masuk ke wilayah ini kalian akan merasakan suasana hijau yang sangat asri dengan hembusan angin spoi-spoi yang sangat sejuk teman-teman jadi ini sisi sebelah timur dari Sarenduha yaitu ada pantai pasir hitam ya yang gugusan pantainya lumayan luas yang langsung kehubung sama sempana atau padang sempana yang luas banget dan asli banget pokoknya situ spot tamborannya juga kelihatan itu posisi kita tadi jadi sana ya keren banget nih di situ itu ada orang camping juga di ujung sana ya teman-teman rekomen banget ya buat datang ke Saranduha kalau kalian main ke Dompu kalau kalian main ke Pulau Sumbawa sempetin ya kesini karena pionya bagus banget nyesel ya kalau nggak sini oke teman-teman ini aku ada di atas ya Bukit paling atas yang ada di Sarenduha nah disini kalian bisa melihat semua spot dengan lebih jelas ya ini spot yang dibawah nih segar banget savananya luas nyegarin nah geser dikit kesini udah dapat spot pantai nih dibawah ada beberapa spot foto itu yang sana posisi kita tadi ya yang di ujung sana ya pokoknya ini bagus banget keren dah pokoknya kita sarapan nih sarapan di Saranduha so mungkin sampai disini dulu ya untuk video kali ini sampai jumpa di vlog-vlog aku selanjutnya tadaaa